Halo, what's up everyone? BKK Indi with me Glenn Samuel aka Sam Smith Oke, hari ini gue lagi kedatangan tamu di bosan gue HUSIN Siapa nama lo? Apa? Yoi aja lah Jadi kita hari ini, khususnya gue punya banyak banget rangkaian perjalanan dan gue memutuskan untuk gue nge-vlog hari ini karena hari ini lumayan padat dan kemarin gue dapet kabar kurang bahagiakan jadi salah satu coach gue di Just Duet sama khususnya dia dia yang di coaching banget sama kak Mike nah kak Mike itu baru aja berpulang ke rumah bapak di surga kemarin sekitar pukul berapa ya? jam setengah 7 1830 jadi kita semua sangat sedih dan sangat berbela sungkawa makanya hari ini kita semua anak-anak Just Duet kita pada mau ngumpul untuk pergi ke rumah duka makanya gue memutuskan untuk gue nge-vlog disini gue masih kebawa sedih sih sebenernya apa ya denger kabarnya ini bener-bener kaget banget kita semua gak ada yang nyangka kak Mike bisa pulang secepat itu karena baru berasa kayak kemarin kita baru ketemu dia baru ngasih kita segala macem nasihat dan masukan buat kita semua dia tuh orang paling baik kalau kalian mau tau dia tuh salah satu artis yang paling humble di dunia ini lah pokoknya kalau mau dibilang kaget ya kaget banget tapi gue sampai sekarang masih belum awake gitu masih belum kayak nyadar banget kalau Mike udah gak ada dan gak tau mungkin nanti sampai disana baru pecah kali ya karena dia tuh gak ada gak ada angin gak ada hujan gak ada badai gitu kita juga gak tau kalau kak Mike tuh lagi ada sakit gitu nah isunya itu kena serangan jantung tiba-tiba tapi ya kita juga kurang tau nanti sampai disana baru kita mungkin dapat kejelasan dari temen-temen disana so sedikit lagi gue bakal menuju ke rumah duka oke i'll see you guys later bye oke guys jadi gue sekarang udah ada di rumah duka udah tadi kok rumah duka sih rumahnya kak Mike iya rumahnya kak Mike bersama temen-temen gue dari just do it kaget banget sama mereka semua eh ini vlog banget ya ini vlog ya vlog apa sih eh gue gak bisa iya ini vlog hi vlog oh gak ya vlog vlog tuh video vlog ya lo harus upload ini ya hi vlog deh oke i vlog terus yang hi vlog hi vlog ya udah lo masuk dong lo aja baru dateng katanya gak boleh kan belum boleh tumpu PSB karena mau ada PSB ingat iya jadi mau ada PSB jadi kita belum boleh masuk kan nanti lo zoom in mukanya BK kan nanti lo zoom in mukanya BK kan nanti lo zoom in mukanya BK kenapa itu tercantik 2016 tercantik 2016 tercantik 2000 sekian halo girlfriend dia menit ini menit menit akhirnya gue ketemu dua kita lagi di rumahnya Hi sedih banget kenapa? Kamaik itu sangat berkesan banget buat kita Gimana kesan lo selama mengenal seorang kamaik menghidup Jadi kamaik itu menurut gue adalah sosok Dia tuh udah kayak malaikat di bumi Cocamatanya bisa dibukakan lo gak bos? Jangan bos Jadi kita tuh, jadi sebenernya sekarang ini Kita masih belum apa ya, masih belum nyadar Kalau nyangka-nyangka dan belum nyadar Kalau kamaik udah gak ada Ini rame banget menandakan Kalau banyak banget yang sayang sama kamaik Termasuk kita We love you so much Gimana kesan-pesan lo selama kenal kamaik Jadi ketika Kenal kamaik itu Dia orang yang humble Jadi inspirasi Jadi inspirasi gue lah Dan personality-nya dia Patut dicontoh buat kita-kita yang baru Gue naik Jadi kita itu masih belum apa ya Kenapa kita masih bisa bertingkah laku seperti ini Karena itu tuh masih belum percaya Dan belum nyangka Kalau kamaik itu udah gak ada Gue gak tau sih Kalau kita misalnya udah sampai di dalam Pecah semua kali ya Pecah Kebi, gue kangen banget sama lo Jadi ini juga adalah acara reunian kita semua Acara reunian yang sedih sebenarnya Sedih sih sebenarnya Timingnya tuh agak-agak Kalian inget deh sih Jadi waktu itu Kan dulu inget gak sih Waktu itu kamaik bilang Dia tuh mau ngajak kita buat reunian semuanya Setelah acara jazz dua Tapi reuniannya mana disini Kita gak mau kamaik Tapi gak gini juga kamaik Sedih banget anjing Gue tuh nangis tuh sampe Tadi malam tuh gue ngelamun gitu Tau gak sih Sampai sekarang gue belum nangis Dan gue belum yang ngerasa kayak This is for real gitu Mas yang gila Kayak baru kemarin kemarin Oke jadi Sampai jumpa di alam ya Meet you guys later Halo temen-temen Jadi sekarang gue udah di dalem Sama temen-temen Di sini Di dalam rumah Luka Dan ini posisinya lagi rame banget Sudah gak tau lagi pengen ngomong apa Pokoknya Kamai gitu segalanya buat kita Tak ada yang lain Namun liat ya Lihat kemarin Sekarang udah ngeliat secara langsung Bang Mac Doda Di Peti Gak tau kenapa dia ada gue tetap pasti gak percaya Soalnya emang gak ada apa ya Gak ada tangga-tanda Gak ada tangga sama sekali Iya Gak ada tangga Beliau sangat baik Baik banget Pastinya sih Indonesia banyak tangga Tantang punya kamar Dan Sejujurnya dengan gue pengalaman gue Emang yang ideal Walaupun itu cuma brief aja Cuma sebentar aja Kayak itu Maksudnya ya Dengan waktu sebentar itu Itu udah cukup Untuk gue tau gimana dia sebagai musisi Dan gimana dia sebagai manusia Dan Wow dia luar biasa Walaupun cuma sedikit Irum yang dia kasih gue Bermanfaatnya Jadi Pokoknya kita datang kesini tuh Bukan untuk bersih Melainkan kita bersuka cinta Karena Sekarang Kamai sudah senang Sudah bahagia Di kalam sama depan It's a better place Iya It's a better place Jadi Kamai Kita semua saya sama Kamai Fashion piece Halo Jadi gue udah keluar dari rumah duka Pokoknya tadi tuh pecah banget di dalam Udah Pokoknya Akhirnya semua yang Ditahan-tahan sama kita Setelah kita ngeliat Beliau dalam keadaan seperti itu Ya Yang namanya manusiawi Ya pasti sedih banget ya Karena kita baru kenal sama Kamai Kemarin-kemarin Baru dikasih motivasi Kamai bilang nanti Mau reuni bareng-bareng sama kita Rame-rame Malah reuninya kayak gini Kan Kayak gimana ya Nggak banget gitu Tapi ya Namanya Kalau Tuhan udah berkehendak Selain kita gak bisa ngomong apa-apa Halo What's up guys Sekarang gue udah di Kosan Gue udah pulang Gila capek banget Gue berangkat dari pagi tadi banget Dari Depok Dan gue baru pulang Tadi gue berangkat itu dari jam Apa ya Jam 11 Kalau gak salah jam 11 gitu Terus sampai di Kosan lagi disini Abis itu gue pergi lagi ke Ma'ah rumah duka Abis itu gue sama temen-temen Pergi ke BP Balik lagi tadi ke rumah duka Buat Ada open mic gitu Tadi sebenernya gue mau nge-vlog Cuma buat baterai gue Habis Tadi tuh keren banget Jadi open mic itu Malem-malem acaranya itu yang tadi Jadi Segala macam artis Tadi tuh mereka Ngisi Nyanyi gitu lah Buat penghiburan untuk mic Ada Glenn Fredly Ada Once Ada Apa Si Sandi Sandoro Ada Tompi Ada siapa lagi Meruli Tampu Bolon Ada Delon Ada Judika Dan Banyak banget artis-artis Java Jazz juga gitu lah Pokoknya Pokoknya tadi Gue seneng banget gue bisa balik lagi tadi Gue dateng Yang lain gak 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 dateng secuman gue sama Kak Olive aja tadi Pokoknya hari ini ada yang melelahkan Tapi worth it semuanya Gue mau ngucapin selamat jalan buat Kak Mike Semoga buat Kak Mike tenang disana Kita semua kangen sama Kak Mike Kita semua sayang sama Kak Mike Semoga keluarga diberikan ketabahan Ya Tadi adalah reuni Yang Sebenernya kurang menyenangkan Tapi ya Kita semua harus bersuka cita Karena Kita gak boleh sedih Karena Kak Mike sekarang Ada sama-sama Tuhan Dan ini adalah Yang terbaik buat Kak Mike Yang Tuhan sudah kasih Buat Kak Mike Jadi buat kalian semua Yang ngefans sama Mike Mohede Kalian gak boleh sedih Karena Kak Mike selalu bilang Sama gue Sama teman-teman di Just Duet Semua yang terjadi Dalam kehidupan kita adalah Kehendak Tuhan Jadi kita gak boleh menyesalin apapun itu Tetap jalanin aja hidup kita Apa yang Tuhan sudah kasih Kita Persembahkan kembali kepada Tuhan Supaya itu bisa menjadi Suatu Berkat kembali untuk kita Itu yang selalu Kak Mike Ingatkan buat kita Kak Mike selalu bilang Jaga hati Jaga Jaga perasaan Dan keep humble Gak boleh sombong Dimanapun kalian Mau sebagus apapun kalian Mau senaik apapun kalian Seterkenal apapun kalian Kalian harus Bisa jaga hati kalian Itu yang selalu Kak Mike Ingatkan buat kita semua ya Gue belajar banyak banget dari Kak Mike Dia adalah orang Salah satu artis Ataupun Gak usah artis sih Pokoknya manusia yang Salah satu yang paling baik Yang pernah gue kenal di dunia ini Gila Dia tuh baiknya Luar biasa Tadi mamanya Kak Mike juga Nangis Meluk kita Kata mamanya Kak Mike Dia selalu doain kita semua Yang ada di Just Duet Satu persatu Namanya disebutin Gila Kalau mau dibilang kita tuh Siapa sih kita baru kenal sama dia Tapi dia udah Sebegitu perhatiannya sama kita Udah gak tau lagi Mengungkapin pake apa Ya pokoknya ini adalah Salah satu Hari yang sedih Sekaligus Bahagia Gue bisa ketemu sama temen-temen gue lagi Tadi Dan akhirnya kita buat janji-janji lagi lah Buat ketemu kapan-kapan Jadi besok adalah hari pemakamannya Kak Mike Tapi gue gak bisa ikut Karena ada kesibukan So Temen-temen yang lain aja Yang ngewakilin besok Sekarang gue udah capek banget Tadi gue sempet terkunci di luar juga Karena omnya Mari belum pulang Tapi sekarang gue udah bisa masuk Oke Sekarang gue mau istirahat Oke Vlog gue hari ini berakhir disini Pada jam Satu malam Great Gue baru sampai rumah jam satu malam Oke Jadi buat kalian semua Yang suka sama video ini Don't forget to like Subscribe Comment and share And Jaga hati Jaga perasaan And keep humble Itu pesan-pesan dari Kak Mike Buat kita semua Oke I'll see you guys in another video Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Pegang tanganku ini Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton.